Intro Hai, Shalom anak-anak, ketemu lagi ya dalam renungan kita hari ini Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ulangan pasal 34 ayat yang keempat Ulangan pasal 34 ayat yang keempat Dan perfirmanlah Tuhan kepadanya Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Isa dan Yaakob Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana Renungan hari ini tentang menerima sanksi Di dalam ayat tadi anak-anak, bangsa Israel menerima sanksi dari Tuhan Tidak sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah-tanaan Sanksi itu adalah perbuatan atau hukuman karena perbuatan kita Menerima sanksi, menerima hukuman Kenapa bangsa Israel tidak dapat masuk ke tanah-tanaan Seperti yang dikatakan ayat tadi ya Engkau tidak akan menyeberang ke sana Karena bangsa Israel ini bersungut-sungut anak-anak Berteriak-teriak marah kepada Tuhan Padahal Tuhan mempunyai maksud yang baik buat bangsa Israel Anak-anak pernah menerima sanksi, menerima hukuman dari mama, dari papa Karena anak-anak tidak melakukan dengan baik perintah mama atau papa dengan baik Anak-anak belajar ya untuk melakukan setiap perkataan, setiap perintah dari mama, papa dengan baik Menerima sanksi itu enak gak enak ya Misalnya nih, anak-anak harus mengerjakan tugas Tapi anak-anak tidak mengerjakan Malah dicorak-corak kertasnya Mama, papa marah Kemudian anak-anak menerima sanksi dari mama atau papa Nanti kamu tidak boleh pegang hp Tidak boleh nonton tv Nah itu sanksinya Menerima hukumannya, menerima akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan Anak-anak, yuk belajar menjadi anak-anak yang baik Jadi anak-anak yang penurut ya Terhadap mama, papa, orang tua Terlebih kepada Tuhan Anak-anak pasti diberkati Oke Yuk, anak-anak mari kita salamah sama Mempujikan burung pipit yang kecil Kurung pipit yang kecil Dikasihi Tuhan Terlebih untuk dikasihi Tuhan Ku ngamanku di padang Diberi keindahan Terlebih untuk dikasihi Tuhan Puji Tuhan ya anak-anak Buat renungan hari ini Mengingatkan kita Mengingatkan anak-anak Untuk selalu Belajar juga bertanggung jawab Supaya kita tidak menerima sanksi Ya, berbuat yang baik Melakukan yang baik Anak-anak silahkan berdoa ya Bersama orang tua Selama proaktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!